Intro Sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH melaksanakan memorandum serah terima jabatan kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Imade Wahyu Santoso di ruang rapat maku Puskomal Kegiatan memorandum ini bertujuan agar pejabat yang baru memahami tugas dan tanggung jawab serta situasi organisasi Puskomal saat ini Kegiatan memorandum diakhiri dengan penandatanganan naskah memorandum yang dirangkai dengan penyerahan naskah memorandum oleh pejabat lama kepada pejabat baru Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH melaksanakan exit briefing kepada seluruh prajurit pomal yang dilaksanakan secara tatap muka dan video conference di gedung RB Supar dan maku Puskomal Kelapaga di Jakarta Utara dalam kesempatan tersebut dan Puskomal mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit polisi militer Angkatan Laut di seluruh Indonesia karena telah menjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas dan memohon doa restu untuk mengembang tugas baru sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH yang didampingi oleh Brigadir Jenderal TNI Imade Wahyu Santoso melaksanakan kegiatan Commander Inspection Jelang Serah Terima Jabatan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, pemeriksaan dan pengecekan kendaraan dinas, kantor setal tahmil, dan gedung senjata yang ada di Puskomal Kegiatan Commander Inspection dilaksanakan sebagai pengenalan alutsista dan gedung-gedung yang ada di lingkungan Puskomal kepada calon dan Puskomal baru Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan kegiatan donor darah secara serentak di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam rangka HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut di Gedung RB Supar dan Maku Puskomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH MHAN MH meninjau pelaksanaan donor darah baik secara langsung maupun secara video konferens yang dilaksanakan serentak oleh seluruh pom wilayah di seluruh Indonesia Kegiatan donor darah tersebut merupakan salah satu bentuk tugas sosial dan kemanusiaan TNI Angkatan Laut dalam mendukung Palang Merah Indonesia untuk menjamin ketersediaan darah masyarakat Indonesia Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba bertempat di Gedung RB Supar dan Puskomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Kegiatan sosialisasi penjagaan penyalahgunaan narkoba tersebut dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2023 dan diikuti oleh peserta sebanyak 1.050 siswa atau siswi SD, SMP, dan SMK atau SMA dan juga dilaksanakan secara online pada masing-masing sekolah di wilayah Jakarta Utara di mana bertindak sebagai moderator pada sosialisasi narkoba yaitu Dr. Aisyah Dahlan dalam kesempatan tersebut dan Puskomal Laksamana Muda TNI Edwin SHMHMH menyampaikan agar para siswa-siswi dapat memanfaatkan dan mengimplementasikan segala arahan dan bimbingan yang disampaikan oleh narasumber diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin upacara serah terima jabatan para perwira tinggi TNI Angkatan Laut Jagni Pangkondin Lamil, Dan Puskomal, Dan Pusbenerbal, Dan Dan Puskopaska TNI Angkatan Laut bertempat di lapangan M. Silam Konin Lamil Pelaksanaan sertijak tersebut, jabatan Dan Puskomal diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Edwin SHMHMH kepada Brigjen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso Sebelum dilantik menjadi Dan Puskomal Brigjen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso menjabat sebagai Waas Terpang 5 TNI Selanjutnya untuk Laksda TNI Edwin SHMHMH dipercaya pimpinan untuk menjabat sebagai Dan Puskom TNI Pusat Polisi Militer Angkatan Laut setelah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Komandan Puskomal dari Laksamana Muda TNI Edwin SHMHMH kepada Brigadir Jenderal TNI Marinir Imade Wahyu Santoso di Konin Lamil dilanjutkan dengan acara pisah sambu dan rangkaian acara tradisi pelepasan serta penyambutan di Maku Puskomal Kelapa Gading Jakarta Utara Setelah pelaksanaan acara pisah sambu tersebut dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan tradisi pelepasan dan penyambutan dan Puskomal kegiatan tersebut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan secara turun temurun pada setiap pergantian pejabat dan Puskomal sebagai bentuk tradisi korps serta perhatian dan penghargaan kepada Dan Puskomal baik itu pejabat yang lama maupun pejabat yang baru Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Brigjen TNI Marinir Imade Wahyu Santoso memberikan pengarahan kepada prajurit Kops Polisi Militer Angkatan Laut di Gedung RB Supar dan Maku Puskomal Kelapa Gading Jakarta Utara kegiatan entry briefing tersebut diikuti oleh seluruh jajaran POMAL dan provos seluruh Indonesia secara langsung maupun secara video conference pada kesempatan tersebut dan Puskomal berharap kepada seluruh prajurit dan PNS untuk senantiasa selalu bekerja sama dalam mengembang tugas dan fungsi kepolisian militer beliau juga menekankan agar jaga nama baik Korps dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!